Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel Wokersenter Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas perkembangan Bukabu Syariah dan perawatan Apa saja yang sedia kita berikan Oke masuk ke dalam kondisi luka busariah Di video sebelumnya Teman-teman sudah melihat kondisi luka yang Menghitam Kemudian banyak jaringan mati Dan terjadi infeksi pada area luka Nah pada video kali ini Kita akan membahas perawatan yang sudah dilakukan beberapa kali Di bulan September Yang pertama kita masuk ke pada tanggal 8 September Dimana kondisi lukanya sudah sangat membaik Teman-teman Nah bisa lihat disini ada Jaringan yang berwarna merah Nah apa itu jaringan berwarna merah Yang warna merah ini adalah jaringan sehat teman-teman Inilah yang kita inginkan pada setiap area luka Bukan jaringan kuning Ataupun hitam Nah kalau sudah tumbuh jaringan yang baru Berarti proses penyembuhannya sudah berjalan dengan baik Dan untuk pemilihan balutannya juga Harus tepat teman-teman Jadi pada area punggung kaki Kenapa itu kita kasih salep Sedangkan yang atas kita tidak kasih salep Alasannya adalah Karena pada punggung kaki Masih ada jaringan yang berwarna kuning Nah jaringan berwarna kuning ini kan Yang kita sebut dengan jaringan mati ya Dimana disana Jadi sumber tempat bakteri Berkembang Kalau tidak dibersihkan dengan baik Dirawat dengan baik Itu akan menyebabkan infeksi lanjutan Jadi pada area itu kita kasih nepofazine Fungsinya adalah untuk melunakan Melunakan si jaringan mati Sehingga pada kuningan selanjutnya Itu bisa kita bersihkan Bisa kita bungking Atau kita diberi debat Kemudian kita masuk ke perawatan Pada tanggal 18 September Disini teman-teman lihat Kondisi lukanya Sudah sangat baik Dimana pada area atas luka Itu sudah banyak tumbuh Yang namanya epitel Atau kulit ya Kulit yang baru Kulit muda gitu Sehingga nanti Yang kita harapkan adalah Epitel ini menutupi Semua area Granulasinya Dan lukanya tertutup dengan sempurna Oke selanjutnya kita masuk ke perawatan Tanggal 26 September Pada tanggal 26 Teman-teman lihat Itu kondisi luka Sudah jauh banget Perkembangannya Jauh lebih baik Terutama pada bagian luka yang atas Teman-teman bisa lihat Yang tadinya gede ya Sekarang sudah mengecil Disini teman-teman lihat Ada jaringan yang berwarna merah Kemudian juga ada Yang berwarna pink Kemudian ada keungunguan Dan juga kuning Perbedaannya gimana teman-teman Kalau yang merah Itu adalah jaringan granulasi Artinya luka Belum menutup Nah kalau yang pink Itu adalah bakal Calon kulit Yang menutupi luka Kemudian ada yang kuning-kuning Nah itu bukan Jaringan mati teman-teman Beda ya Teman-teman bisa lihat Kuningnya itu Kuning lebih mengkilap Itu yang biasa kita sebut Dengan Kumpulan bakteri Atau biofilm Nah ini juga harus diangkat Karena Biofilm dapat menghambat Pertumbuhan dari Epitel Atau kulit baru Selanjutnya kita lihat Pada area Kungung kaki Ini terlihat juga Ada kumpulan biofilm Yang Sangat tebal Yang menutupi Jaringan sehatnya Jadi setelah kita angkat Teman-teman bisa lihat Kondisinya ya Ternyata cukup dalam Jadi yang menutupi Area ini Itu bakteri Bukan jaringan yang sehat Jadi disini Gimana caranya Kita harus merangsang Pertumbuhan Sejaringan yang sehat Untuk naik ke atas Jadi kesimpulan Pada perawatan kali ini Pada bulan September Progres yang dialami Sangat bagus Sangat baik Luka sudah mulai mengecil Jaringan mati Sudah mulai Terangkas semua Cuman PR kita Adalah saat ini Bagaimana Melawan bakteri-bakteri Yang bandel Pada area luka Nah Dan untuk balutan Yang kita gunakan sendiri Jadi Kenapa berubah-ubah Ya itu tergantung Dari kondisi lukanya Kalau memang lukanya Sudah berprogres baik Kita gak perlu Menggunakan lagi Perban yang terlalu tebal Perban yang terlalu banyak Sehingga Ini juga akan menunjang Kegiatan pasien Jadi segitu aja Video wound hunter Pada kali ini Perawatan busarya Pada bulan September Sudah kita melakukan Berapa kali Dengan hasil yang Sangat baik Dan sangat memuaskan Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Support kita terus Dengan cara Like, subscribe Dan juga share Video ini Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Komen aja Di kolom komentar Dan untuk teman-teman Yang mau berkonsultasi Gratis Itu bisa menghubungi Nomor di bawah Saya Ardeza Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax